Terima kasih. 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 pula untuk pengajaran musim panas ini yang adalah merupakan poin-poin utama yang ingin saya diskusikan. Tetapi tentu saja akan terdapat perubahan, mungkin saja akan menambahkan beberapa hal. Dan juga mungkin saya juga menemukan sesuatu yang mungkin saya harus membicarakan itu. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah yang secara umum yang ingin saya sampaikan. Jadi pertama-tama kita berbicara tentang buddhisme awal. Jadi kita berbicara buddhisme dalam bentuk yang terawal. Apa yang kita masukkan di sini adalah sebenarnya terdapat banyak posisi tentang hal ini, tetapi pada umumnya adalah yang kita jelaskan adalah setelah buddha mencapai pencerahan, kemudian memutarkan dharma dan mulai saat itu dari hingga dua sekolah utama muncul, posisi itu atau periodik itu, itulah yang disebut sebagai buddhisme awal ataupun asal-usul buddhisme awal. itulah yang kita masuk ketika kita berbicarakan buddhisme awal. Bila mana kita tidak memahamanya, sebagaimana saya sudah jelaskan lebih awal, mulai daripada buddhisme berkembang hingga perkembangan sekte-sekte lain atau sekolah berkembang. Jadi terdapat dua sisi ini, poin ini, masa periode masa ini. Jadi inilah periode yang kita sebut sebagai buddhisme awal ataupun buddhisme original. Jadi selama masa perkembangan buddhisme ini, bagaimana sanggah ini berkembang? bagaimana vinaya atau disiplin, bagaimana binaya akan muncul, dan bagaimana kehidupan monastik itu berkembang. Jadi ini adalah yang saya bicarakan. Namun, hal pertama yang perlu kita mengerti di sini adalah apa yang kita sebut sebagai komunitas empat rangkap. Jadi terdapat istilah komunitas empat rangkap atau komunitas rangkap empat. Jadi kita berbicara tentang komunitas rangkap empat, artinya adalah terdapat dua kelompok murid sang buddha, yaitu para perumah tangga dan juga para liharawan. Jadi terdapat dua kelompok ini. Jadi para perumah tangga itu, kita dapat membedakan antara pria dan wanita. Jadi kita berbicara tentang perumah tangga pria, kita sebut sebagai upah saka. Jadi kedua-duanya, dalam bahasa paling maupun segera, ia disebut sebagai upah saka. Jadi upah saka. Jadi inilah yang disebut sebagai perumah tangga. Dan yang wanita disebut sebagai upah saka. Jadi ia adalah merupakan praktisi perumah tangga wanita. Dan makna kata upah saka ini terdapat menurut tata bahasa, teks dalam tata bahasa yang mungkin berasal dari prioritas rejaman awal sekitar tahun 814 yang disebut tata bahasa dalam dua jiri. Jadi ia adalah merupakan teks yang sangat penting dalam terjemahan sansrekerta ke Tibet. Jadi ia menjelaskan ataupun menerjemahkan upah saka dalam bahasa Tibetan. Itu artinya adalah seorang yang mengambil lima sila dan seterusnya yang dekat dengan keahratan ataupun yang disebut dengan mendekati kebajikan ataupun yang kita sebut sebagai genyen di dalam bahasa Tibetan. Jadi mereka yang mengambil lima sila dan mereka sudah mendekati jalan, jalur keahratan atau yang disebut sebagai sudah mendekati kebajikan. Itu yang disebut sebagai genyen atau upah saka. Menurut cedikiawan Jepang, modern Hirakawa Akira, menurut beliau, makna daripada upah saka ada artinya adalah seseorang yang menghadiri ataupun melayani seseorang. Yang hadir dan melayani seseorang. Jadi bila mana kita menerjemahkan secara langsung tanpa memberikan penjelasan yang lain, maknanya adalah seseorang yang membantu seseorang ataupun melayani seseorang atau membantu seseorang. Jadi siapa yang mereka layani, siapa yang dilayani, itulah yang muncul. Jadi siapa yang mereka layani, mereka melayani para biksu atau irahwan. Jadi para perumah tangga melayani para biksu ataupun monastif. Jadi para biarawan juga membutuhkan dukungan kehidupan. Jadi mereka mendukung ataupun mensupport mereka adalah para perumah tangga. Dan kemudian juga para perumah tangga ini akan pergi ke biarawan untuk meminta bimbingan dan juga pengajaran dharma. Jadi perumah tangga ini bisa tetap mempraktekkan dharma. Jadi ini adalah pemahaman umum tentang upasaka. Dan menurut cendia kawan Jepang, pemberian nama upasaka ini adalah ketika seorang yang berkeyanginan dan berbakti pergi mengambil lima sila. dan barulah setelah itu disebut sebagai upasaka atau disebut praktisi perumah tangga. Ini yang dikatakan oleh para cendiaan Jepang itu. Tetapi bagaimanapun juga menurut tradisi Tibetan terdapat pertanyaan tentang apakah seseorang itu menjadi upasaka apa hanya karena mengambil lima sila atau tidak. jadi ketika saat ini kita berbicara tentang tentang hal ini menurut KJ seorang peneliti itu adalah nama asli meneng. ketika Muslim pertama kali muncul ke Tibet orang orang pertama Islam Muslim pertama yang datang ke Tibet berasal dari Tibet dan oleh sebetul orang Tibet menyebutnya sebagai kasmitik. tetapi sesungguhnya kasmir kacen kacen ini adalah merupakan kata Tibetan kuno untuk menunjuk pada kasmir ini sesungguhnya bukan ini sesungguhnya adalah nama untuk rechen makmun bahkan nama juga guru yang tinggal di Mandarawa mengatakan mengatakan orang yang mendekati kebajikan Upasaka itu adalah orang yang sudah mengambil pelindungan jadi khususnya mereka yang sebagai tambahan sebagai mereka mengambil lima sila juga mengambil disebut sebagai Upasaka dan kemudian biksu wiharawat juga terdapat pria dan wanita juga tentu ada samanera dan samanera ini tetapi yang paling utama adalah biksu dan biksu jadi untuk yang pria disebut biksu dan bikku atau biksu dalam bahasa sengsekerta ataupun balik dan Tibetan disebut gelong dan biksu untuk wanita dan di dalam bahasa Tibet disebut gelong jadi ketika kita berbicara tentang biksu makna daripada biksu itu adalah menurut tata bahasa dalam dua value apa yang dinyatakan disini adalah ini adalah tata bahasa dalam dua value ini adalah tek yang saya sebutkan di awal yaitu tek dalam mereka termotivasi oleh dan mencari nirvana yang sebenarnya dibatikan oleh gerakan empat bagian dengan permohonan inilah yang disebut sebagai biksu jadi pada dasarnya dalam mereka mencari nirvana dan dan mereka hidup dari pada pindah patah inilah yang disebut sebagai biksu jadi ketika kita berbicara biksu terdapat banyak sekali jenis-jenis biksu seorang guru yang berbicara tentang binaya ia membicarakan tentang lima jenis daripada biksu tetapi tidak tidak ada pembicaraan tentang lima jenis biksu di awal berismu tetapi guru-guru di belakang berbicarakan tentang ini biksu yang hanya nama biksu yang telah menaklukkan kilesa mereka biksu sesungguhnya dan sebagainya jadi ia berbicara tentang lima jenis biksu itu dalam tata bahasa dalam dua volume ya mereka adalah termikis mencari nirvana jadi inilah yang perlu kita pahami bagaimanapun juga tendekiawan jepang hirakawa akhira ia mengatakan bahwa arti biksu adalah bila mana diterjemahkan ke dalam bahasa inggris ataupun bahasa indonesia itu artinya adalah pengemis seseorang seseorang yang meminta minta jadi seseorang pergi meminta-minta dan mencari dan namakan itulah yang kita masukkan disini dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Tibetan bila mana diterjemahkan sebagai pengemis itu tidak begitu bahas maka disebut gelong yang mendekati kebajikan bila mana disebut sebagai pengemis maka kita akan memahami sebagai seorang pengemis jadi itu tidak enak jadi itu adalah orang yang mendekati kebajikan jadi diberikan satu nama yang jauh lebih enak dan alasan kenapa mereka disebut sebagai biksu alasannya adalah biksu tergantung semata-mata bergantung pada persembahan dari anggota masyarakat untuk kehidupan mereka mereka tidak mempunyai fasilitan apapun untuk diri mereka tidak menyimpan apapun untuk diri mereka dan apapun yang mereka butuhkan makanan dan sebagainya untuk harian mereka mereka harus pergi memintanya jadi mereka harus menjalani hidup mereka itu dengan meminta sedekat jadi itulah sebabnya mereka disebabkan biksu dan dari perspektif yang lain tetapi mereka adalah orang-orang yang memusatkan batin mereka secara terpusat pada praktik dharma jadi demi mengumpulkan uang dan sebagainya banyak sekali hal yang kita lakukan melalui tubuh japan dan batin kita jadi kita menghabiskan waktu mengumpulkan uang saja dan biksu tidak mempunyai waktu untuk itu jadi karena mereka menghabiskan seluruh waktu mereka untuk praktik dharma dan memfokuskan batin mereka itu hanya untuk praktik dharma jadi itulah sebabnya mereka disebut sebagai biksu jadi terdapat dua makna ini jadi untuk menjadi seorang biksu seseorang harus mengambil sumpah ataupun silah dan penambisan penuh dan itulah yang disebut sebagai biksu ketika kita berbicara tentang sumpah ataupun silah penambisan penuh inilah kita berbicara tentang 250 silah seorang biksu jadi pada dasarnya maksudnya adalah orang yang hidup dengan disiplin yang sangat ketat yang seperti kita katakan sebelumnya biksu dan biksuni mereka itu dianggap sebagai murid biharawan dan upasa keupasika adalah praktisi awam dan keempat-empat ini digabungkan itulah yang disebut sebagai komunitas empat rangkap ataupun empat tipe jenis siswa Buddha yang berikutnya adalah kita akan berbicara tentang sangga kita akan membicarakan tentang apa makna daripada sangga itu artinya adalah orang-orang yang tujuannya adalah mempraktikkan Dharma jadi ketika banyak orang-orang dengan berkeyakinan pada Dharma berkumpul jadi mereka-mereka yang ingin merindukan Dharma secara alami berkumpul di suatu tempat mereka menganggap agajaran agama Buddha itu adalah yang paling penting dan mereka mempraktikkannya halnya apa yang diajarkan oleh sang Buddha bermeditasi dan sebagainya jadi persamuan ini atau ordo ini menekankan ajaran ini disebut sebagai sangha buddhi jadi ketika kita berbicara tentang sangga apa itu sangga jadi terdapat isilah secara longgar komunitas jadi ketika kita menggunakan isilah secara longgar komunitas empat lengkap ini semuanya dapat disebut sangga seperti misal biksu biksuni upasaka upasika bisa saja disebut sebagai sangga namun bagaimanapun juga selama periode buddhi awal ketika Buddha agama Buddha berkembang mengatakan bahwa komunitas sangha itu hanya ter komunitas sangha yang terorganisir hanya mencakup para wiharawan jadi mereka hanya mencakup wiharawan jadi para berumah tangga tidak termasuk di dalam komunitas sangha jadi pada dasarnya disebutkan dikatakan hanya komunitas para wiharawan jadi ketiga para biksu berkumpul maka disebut sebagai biksu sangga jadi sangga di dalam Tibet kita dikatakan bahwa empat orang biksu berkumpul menjadi satu satu tidak sangga dua tidak sangga tiga tidak sangga hanya ketika empat atau lima empat atau lebih biksu bersama itu disebut sebagai sangga jadi itu di dalam bahasa sesikerta disebut sebagai biksu sangga dan bila mana terdapat persamuan biksuni maka disebut biksuni sangga jadi bila mana bersama-sama maka disebut sebagai sangga ganda ataupun persamuan ganda jadi ini adalah nama yang diberikan pada mereka jadi sang habiksu dan sang habiksuni itu tidak hidup secara bersamaan mereka hidup secara terpisah demikian juga masing-masing biara mempunyai komunitasnya jadi tidak dua komunitas itu bersama-sama dan berbaur di satu tempat tidak seperti itu jadi dua kelompok itu tidak hidup berbau dan saling mengatur tidak pada dasarnya apa maksudnya di sini adalah terdapat monastik monastik kita sebut biksu biksuni itu yang disebut sebagai sangga tetapi para upasaka upasika tidak disebut sebagai sangga jadi sangga adalah merupakan bahasa seseketa bila mana diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet itu disebut sebagai gendun gendun pada dasarnya ini menerjemahkan artinya dan Cina dan Japan disebut sebagai seng jadi sen ini berasal dari bahasa seseketa sangga dan kadang-kadang ini menyatakan satu seorang wiharawan seorang biksu atau biksudi bagaimanapun juga di Tibet ketika kita berbicara satu orang individu itu sebut gedunpa anggota sangga satu biksu tinggal itu tunggal itu adalah gedunpa namun bagaimanapun juga ketika kita berbicara tentang makna sangga maknanya adalah persamuan atau perkumpulan jadi perkumpulan persamuan banyak orang itulah yang disebut sebagai sangga seorang individu tunggal itu tidak dapat disebut sebagai sangga jadi terdapat komentar tentang prasna paramita 100.000 baris yang dikaitkan dengan naga cuma dikatakan apa yang dikatakan di sini adalah saya tidak akan membacakan kata-katanya tetapi dikatakan mengapa disebut sangga kenapa sangga itu disebut sangga sangga artinya adalah persamuan pertemuan ataupun kumpulan seperti misalnya satu grup atau persamuan satu kelompok jadi kumpulan biksu-biksu di satu tempat itulah disebut sebagai sangga contohnya adalah bila mana kita berkumpul sedemikian banyak pohon besar berkumpul maka kita sebut sebagai hutan tempat dimana banyak pohon tumbuh itu adalah hutan tetapi Anda tidak menyebut satu-satu pohon itu adalah sebagai hutan jadi demikian juga bila mana kita mengambil salah satu-satu pohon tersebut keluar dari hutan itu maka hutan itu juga akan lenyap atau hinah demikian juga individu biksu tidak dapat disebut sebagai sangga biksu ketika banyak berkumpul itulah yang disebut sebagai biksu sangga demikian juga bila mana masing-masing biksu ini berpencar maka tidak ada lagi sangga jadi ini artinya adalah pada dasarnya adalah persamuan pertemuan kelompok inilah yang disebut sebagai sangga jadi makna daripada sangga ini secara sederhana adalah sebagai persamuan kelompok gendung artinya adalah orang yang orang atau individu ataupun tidak jelas namun sangga itu artinya adalah sekelompok jadi pada masa putra terhadap kelompok politik dan kelompok bisnis di India mereka ini juga disebut sangga yang menurut tradisi pada saat itu demikian juga kata sangga ini juga digunakan untuk perkumpulan ataupun ordo untuk masalah ritual ataupun keagamaan dan untuk alasan itu tidak hanya orang-orang berkumpul untuk atau organisasi untuk mempraktikan buddhist itu hanya disebut sangga kadang-kadang kita juga muncul kata gana untuk sangga ini ini banyak ini ada sering muncul di sutramaya seperti bodhisattva gana ini artinya adalah kumpulan para bodhisattva ataupun persamuan para bodhisattva ini yang muncul jadi artinya adalah sangga ataupun sangga itu bukan hanya dalam agama buddha jadi ketika kita berbicara tentang organisasi sangga sangga ini tidaklah hanya fenomena agama buddha saja terutama di dalam masa buddha terdapat banyak sekali kelompok-kelompok sangga lain terdapat sangga dalam agama brahmais dalam agama jin tradisi pertapaan jadi sama seperti misalnya sebelum buddha mencapai pencerahan ia belajar dari orang yang non-buddhis guru non-buddhis guru non-buddhis yang termasuk Arara Karama dan Udra Karama Putra pada saat itu mereka adalah guru-guru yang sangat terkenal pada saat itu dan mereka itu terutama mempraktekan pertapaan mereka juga memiliki persemuan yang mereka sebut sebagai sangga atau sangha jadi untuk menguraikan sedikit di sini bila mana kita ingin memahami lebih baik tentang makna sangga ini kita dapat memahami bagaimana sangga itu didirikan mempertahankan dan mempertahankan dan juga meningkatkan sangga itu jadi kita sering melafarkan sutra perenungan tiga permata bukan apa yang dikatakan disananya pada bagian perenungan pada sangga itu dikatakan sangha terlibat dalam kebajikan terlibat dalam logis dan ia terlibat langsung ia terlibat dalam kermaunisan di sini kita berbicara tentang harmoni lalu di sini harmoni artinya apa artinya adalah disiplin dan pandangan itu dalam keseserasan jadi para sangga berkumpul mereka menjaga disiplin yang sama artinya adalah ketika para sangga berkumpul mereka memiliki disiplin yang sama mereka juga memiliki pandangan benar yang sama meyakini tentang sebab akibat dan meyakini tentang tiga permata jadi mereka memiliki harmoni pandangan dan disiplin jadi mereka mempunyai tujuan yang sama pandangan yang sama jadi mereka berada dalam keharmonisan dan itulah sebabnya kita sebut sebagai harmonis kemudian kita berbicara tentang sampratipana yang artinya adalah para siswa yang harmonis dalam kedua dasiplin dan pandangan sehingga mereka berada dalam keserasan jadi kita berbicara tentang tepik tentang harmonis jadi di dalam ajaran tradisi China ia mengatakan enam kualitas harmoni jadi hal ini tidak dijelaskan dalam Tibetan secara eksplisif ekstensif tetapi di dalam Tenjur Tibet terdapat enam penjelasan ringkasan binaya oleh guru WC Mitra yang merupakan salah satu dari enam kontentator di Jimnaya dan ini adalah penjelasan WC Samitra yang harmoni menurutnya berarti keseraraan dari enam jenis tanda tindakan disiplin pandangan ritual dan kehidup sehingga memiliki cita rasa yang sama jadi enam cara yang berbeda mereka berada dalam keharmonisan yang sama keseraraan jadi kita sering membacakan tentang kita juga sering berbicara tentang berkat dari keinginan tak terpisah setangga kita berkatakan dengan berkah dari keinginan tak terpisah dari sangga semua anggota memiliki intensi yang sama dan keharmoni di batin mereka dalam hal disiplin mereka sama mereka adalah sama jadi mereka ini adalah merupakan satu persamaan yang baik dan disebabkan karena karena ada harmonisan di dalam sangga itu mereka bisa melakukan kebajikan bersama jadi gendun artinya itu adalah mendambakan kebajikan jadi sangga bila mana diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet Tibet itu adalah orang yang mendambakan ataupun mempunyai fokus pada kebajikan sehingga mereka berkumpul bersama-sama itulah yang disebut sebagai gendun ataupun sama jadi demikian juga ketika kita pergi berlindung kita mengatakan sangga itu adalah kelompok yang mulia jadi ini kita sering menyebutkannya hal ini jadi sangga itu kita menyebutkannya sangga sangga itu artinya adalah persamuan kelompok jadi dalam kelompok-kelompok banyak sekali kelompok ada kelompok pebisnis dan sebagainya jadi sangga adalah merupakan kelompok yang terbaik kelompok yang tertinggi kenapa karena yang mempunyai keharmonisan pandangan dan disiplin dan jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya jadi orang-orang yang berada di dalam kelompok ini tidak seperti kelompok lain karena mereka menjaga disiplin yang sama dan pandangan yang sama dan untuk alasan inilah jadi inilah disebut sebagai persamuan yang mulia persamuan tertinggi inilah yang kita masukkan sebagai sangha biksu sangha daripada wiharawan Buddha dan di mana kita memiliki keharmonisan pandangan dan kontak dikatakan sama seperti yang dikatakan adalah sutra perundungan tiga permata dikatakan ia adalah yang lain untuk dianjali ia lain untuk disujud ia adalah ledang pahala yang melia ia adalah pemurnian agung dari persembahan ia adalah objek kemurahan hati yang cocok ia adalah selalu merupakan objek kemurahan hati yang besar jadi siap tidak peduli siapapun anda ia adalah kelompok yang layak untuk diberikan anjali ia adalah layak untuk disujuti ini adalah yang disebut sebagai sangha jat ke enam kualitas ini tidak banyak di dalam bahasa tradisi tibetan tetapi pengikut Buddha terutama para monesti mestinya memiliki padangan tujuan harapan yang sama mereka berkumpul dan tinggal di satu tempat ada pun alasan mereka itu berkumpul bersama adalah karena mereka mempunyai tujuan sama menjaga disiplin yang sama mereka memambil pandangan yang sama jadi jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita dan kemudian para penghubung juga pastilah tekun terhadap enam kualitas dan dengan demikian pastilah seperti yang dikatakan harmoni sangat adalah kebahagiaan disiplin harmoni adalah kebahagiaan jadi penting jadi bila mana kita benar-benar dapat menjaga keharmonisan ini benar-benar ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat jadi secara fundamental sangga 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 itu adalah suatu keharmonisan batin harmonis dan sebagainya jadi kita akan beristirah setengah jam tapi sebelumnya jadi mungkin jadi selama ini ketika kita istirahat semua orang akan berpencar itu jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia pada saat ini dan sebagainya dan oleh sebab itu maka selama istirahat 30 menit ini kita akan melafarkan teks-teks ataupun doa-doa ataupun membacakan tarah mungkin minggu depan kita akan melafarkan doa yang lain seperti pemenuhan harapan sespontan dan sebagainya tapi bila mana anda ingin istirahat ataupun ini ingin pergi ke kamar mandi atau istirahat itu persilahkan tetapi bila mana tidak ingin ke sana anda bisa tetap mengikutinya dengan melafarkan doa-doa yang kita mainkan di sini dan saya akan menyambung lagi 30 menit kemudian kita awalnya di atas telah berbicara tentang apa makna daripada kata sangga bahasa sesekadar sangga di dalam bahasa Tibet kita sebut kendun kita telah berbicara tentang makna dasar daripada itu dan mengikuti itu mengikutinya selanjutnya saya akan berbicara tentang prasyarat dan tata cara untuk menjadi wiharawat jadi waktu pada masa awal agama Buddha berkembang lalu bagaimana persyaratan cara untuk menjadi wiharawat pada saat itu dan untuk berbicara tentang hal ini tetapi sebelum saya membicarakan sangga buddhist buddhist yang paling awal sangga buddhist yang paling awal adalah ketika sang Buddha memutar Roda Dhamma yang berkama di Tamarusa Izipata Nadi Sarnak ketika memutar Roda Dhamma pertama di sana pada saat itu terdapat lima pengikut ataupun pertapa yang berkumpul di sana jadi terdapat lima orang saat itu dan itu termasuk Kandimia dan yang lainnya di dalam agama Buddha itu inilah yang disebut sebagai kelompok lima orang ini kelompok lima pengikut ini ini adalah merupakan sahab buddhist yang paling awal ataupun praktisi buddhist yang paling awal dan setelah itu banyak sekali orang yang mengikuti sang Buddha dan menjadi monastik dan diantaranya di menurut penjelasan Wina yang diterjemahkan ke dalam Tibet terdapat Kirti dan kempas saudaranya dan itulah yang disebut sebagai kelompok lima yang berikutnya dan kemudian terdapat juga lima puluh pemuda yang menerima penampisan penuh lalu kelompok enam puluh yang baik kemudian setelah itu grup yang besar mengambil penampisan adalah Urubilva Kasapa ia adalah merupakan agama non-buddhis dan ia sangat terkenal pada saat itu dan ia memiliki ribuan murid dan ia membawanya untuk ke Buddha dan jadi ia menjadi pengikut Buddha dan kemudian membawa seribu muridnya untuk mengikuti sang Buddha dan ketika mereka pergi ke Buddha dan mengambil silap dan kemudian pada saat itu sangha Buddha menjadi sangat berkembang jadi sebelumnya hanya ada sedikit ketika Urubilva Kasapa maka tiba-tiba terdapat sedemikian banyak sangha dan kemudian mengikuti adalah kemudian Sariputra Magalana Mahakasyapa dan sebagainya yang muncul sehingga para ahrat agung muncul jadi bukan hanya kumpulannya besar tetapi wiksu sangha menjadi sangat stabil dan kemudian terdapat Raja Bibi Sara ia juga merupakan Raja yang sangat penting di India saat itu dan juga terdapat seorang perumatangka Anathapindada juga yang menjadi sangat darmawan karena ia sangat kaya sekali dan kedua daripada ini menjadi Buddhis dan mengikut dan mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar sehingga banyak orang yang pergi berlindung pada sang Buddha dan karenanya karena satu adalah Raja satu adalah orang yang sangat kaya dan karena itulah jadi sangga itu berkembang dan dengan alasan-alasan ini bahkan dengan alasan-alasan ini maka setelah Buddha mencapai pencerahan beberapa tahun sangat berkembang menjadi sangat besar sekali dan di dalam kitab suci Winai Tibet mencatat bahwa ketika Raja Bimbisara menseborui sangga terdapat 1.253 biksu yang ada saat itu dan ini adalah merupakan satu kelompok sangga yang sangat kuat besar sekali yang disponsori oleh Raja Bimbisara jadi ketika pertama kali sangga didirikan siapapun yang ingin menjadi biksu apa yang harus mereka lakukan pertama mereka harus bertemu dengan Buddha dan menjelaskan alasan mereka ini menjadi biksu dan kemudian Buddha mengizinkannya dan semua orang ingin menjadi biksu tersebut dan pada rasanya kebanyakan mereka ingin menjadi biksu itu akan disetujui dan setelah mereka mendapatkan izin dan mereka akan pergi ke seseorang yang lebih senir untuk melafarkan perlindungan tiga kali dan kemudian untuk membuat komitmen untuk menjalankan sila dan kemudian mereka menjadi anggota daripada sangga Buddhis dan ketika kita berbicara tentang sepuluh sila sepuluh sila ini adalah orang yang harus jalankan ataupun sepuluh sila yang harus dipatuhi jadi jadi Sang Buddha memanggil mereka sebagai Sramanera 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 kadang-kadang kita juga menyebutnya sebagai calon biksu-biksu ini tetapi mereka juga mengacu para biksu dan dikarenakan 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 kata-kata itu orang yang calon biksu juga Sramanera orang yang menjadi biksu juga Sramanera tetapi bagaimanapun juga mereka semua harus menjalankan sepuluh sila jadi sepuluh sila ini adalah merupakan sila yang sangat penting bagi Sramanera jadi apa sepuluh sila itu yang pertama itu adalah tidak mengambil kehidupan atau membunuh tidak mengambil apa yang tidak diberikan berperilaku tidak suci menghindari kebohongan besar menghindari alkohol menghindari tempat duduk kursi besar dan mewah menghindari parfum dan perhiasan nyanyian dan tarian dan menerima emas dan pedak dan juga menghindari makan pada waktu yang tidak tepat jadi sepuluh sini adalah yang paling penting diantara semua sila yang ada jadi banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa ini adalah merupakan sila yang paling penting dan merupakan dasar bagi sila-sila lainnya selain daripada sila sini ini juga terdapat aturan-aturan dimana mereka harus menggunakan jubah dan sebagainya seperti mencukur rambut kepala dan wajah mengenakan tiga jubah dharma jadi tidak menggunakan pakaian-pakaian bermodal banyak modelnya dan juga menggunakan pakaian kualitas sederhana jadi ini adalah praktek pada saat itu juga dan kemudian ketika kita kita berbicara jika seseorang ingin memasuk komunikasi sangat jadi semua yang ingin menjadi sangga itu apakah semua diizinkan seperti saya mengatakan para setiap orang yang ingin menjadi biksu kita menjelaskan apa tujuan kita menjadi biksu dan kemudian kebanyakan dari mereka akan mendapatkan izin dari sadar sang Buddha dan demikian juga pada saat itu terdapat perbedaan kasa yang sangat mencolok kadang dari kasa yang paling rendah tidak diizinkan untuk melakukan hal-hal lain tetapi di dalam agama Buddha tidak terdapat perbedaan kasa tinggi ataupun kasa rendah tidak ada perbedaan status sosial semua orang bisa menjadi sangga ataupun biksu namun bagaimanapun juga sebelum seseorang menjadi biksu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terdapat faktor-faktor yang harus dilihat di sini contohnya adalah untuk menjadi seorang biksu atau ditasbikan ada sekitar 20 persyaratan untuk persyaratan itu contohnya ada seseorang harus berusiaan setidaknya 7 tahun jadi sebelum 7 tahun anda tidak dapat menjadi ditasbiskan demikian juga ketika bila mana orang tua masih hidup maka harus dapat izin itu atau adalah seseorang yang tidak berhutang kepada orang atau pegawai pemerintah tentera budak dan sebagainya mereka-mereka ini harus memiliki izin daripada tuan mereka ataupun orang tua mereka barulah kemudian mereka bisa mencapai boleh memasuki kebiksuan jadi mereka anak kecil itu harus meminta dulu izin daripada orang tua itu bila mana anda hanya merahikan diri dari hidup orang tua anda itu tidak bisa demikian juga mereka yang sakit parah ataupun orang-orang yang merempatkan gangguan kematuan ataupun cacat anggota tubuh atau orang yang sudah sangat tua sekali yang sudah mendekati kematian juga tidak dijika menjadi biksu jadi alasan pertama adalah dalam salah satu perspektif adalah bila mana ada orang yang masih berhutang pada orang lain dan mungkin akan ada orang yang datang untuk menuntut mereka itu poin kedua adalah bila mana sangga banyak orang cacat dan orang-orang tua lentah maka kualitas daripada sangga itu akan tidak menjadi tinggi dan kamu pada saat itu mungkin membutuhkan seseorang untuk membantu anda atau mendukung anda dan orang itu tidak akan mampu lagi untuk mendengarkan beritasi dan merenungkan karena orang itu akan membantu kamu dan juga terdapat orang-orang hanya ada orang-orang yang pergi menjadi biksu hanya demi makanan dan pakaian dan oleh sebab itulah maka terdapat persyaratan berperasaan untuk menjadi seorang biksu atau biksu ini ada di ini adalah prosedur dan tetap cara untuk menjadi biksu-biksu ini dan diantara itu kelihatannya sudah pasti syarat bahwa anak harus mendapat inji orang tua itu sudah sejak dini ini kemungkinan berasal dari saat lahura menjadi biksu demikian juga atas permohonan Raja Sudorana Sang Buda membuat satu peraturan bahwa ada aturan yang tidak mengizinkan anggota pengirin dan pelayan Raja mereka yang sakit parah dan bandit yang dicari oleh pemerintah atau para kriminal atau orang-orang yang 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 namanya sudah tersatat di dalam pemerintahan atau DPO kita istilahnya kriminal-kriminal orang-orang berhudang dan hamba-hamba tidak diizinkan untuk menjadi biksu dari pada umumnya setiap orang bisa menjadi biksu ataupun biharawat tetapi sebelum itu tentu juga tidak semua orang begitu saja tetapi juga harus diteliti dulu apakah mereka memenuhi perseret-perseretan ini juga dan kemudian berikutnya adalah urutan penampisan ini jadi seseorang sudah mengambil sila sama merah mereka akan hidup diantara sangga dan ketika mencapai usia 20 tahun jika mereka memenuhi perseretan mereka dapat diberikan penampisan penuh sebagai seorang biksu pada awalnya sang Buddha sendirilah yang akan memberikan sila atau sumpah tersebut jadi sang Buddha memberikannya tetapi dikemudian seiringan dengan berkembangnya sangga yang menjadi semakin berkembang dan berkembang dan terdapat semakin banyak biksu dan sangga berkembang menjadi semakin besar maka orang-orang di daerah terpencil atau perusaha juga ingin menjadi sangga jadi orang-orang yang di daerah terpencil atau perusaha sang Buddha tidak bisa menuju ke sana dirinya sendiri dan di dalam kondisi seperti itu Buddha menunjukkan orang lain untuk pergi ke tempat itu dan memberikan mereka sila ataupun sumpah dan mereka diberikan tanggung jawab untuk memberikan sumpah atau sila dan menurut Winaya Mulasawar Stivada yang dilestarikan dalam bahasa Tibet dikatakan di sini pada awalnya semua sila monestik hanya dapat diambil dihadapan sang Buddha Anda tidak dapat mengambilnya dari siapapun hanya dari sang Buddha jadi ini jadi ini adalah merupakan tradisi pada awalnya seberlima saya sebutkan di awal ada orang yang datang dari kejauhan mengambil sila tersebut dan banyak orang-orang seperti itu dan beberapa dari orang-orang ini menghadapi ataupun bertemu dengan bahaya-bahaya seperti misalnya dibunuh dan semuanya mereka akan bertemu bandit penjahat dan sebagainya dan disebabkan karena mereka di dalam bahaya nyawa atau kehidupan mereka maka Buddha mengatakan Anda tidak perlu untuk datang di sini jadi dimanapun Anda berada di mana-mana terdapat sangga di sana dan kumpulan daripada sangga itu dapat memberikannya jadi semua biksu-biksu berkumpul menjadi sangga bukan jadi begitu ada sangga bila-mana Anda melaporkan melaporkan komitmen untuk menjalankan silat tiga kali di hadapan seorang yang senior maka akan dapat mengambil silat itu jadi ini adalah yang kita kenal sebagai ritual awal dan jadi ketika kita berbicara awal atau belakangan kita harus melihat itu kapan ini dinyatakan jadi ini adalah merupakan masa yang dipergunakan pada masa ritual di masa Buddha dan yang kemudian juga berkembang di kemudian hari dan kemudian terdapat biksu baru yang baru saja melakukan penampisan dan itu ia membutuhkan seseorang untuk menjaga mereka atau menjadi mentor mereka jadi seorang kempo atau upajaya itu adalah seperti seorang mentor yang menjaga mereka atau biksu tersebut jadi orang menjaga atau mentor itu kempo atau upajaya kadang-kadang kempo tidak mempunyai waktu ataupun kempo tidak ada di sana dan pada saat itu biksu baru itu dan juga terdapat biksu baru ini kadang-kadang akan homesick ataupun merindukan rumah mereka menjadi sangat sedih dan oleh sebab itu mereka juga membutuhkan seseorang untuk menjaga mereka dan membimbing mereka dan oleh sebab itu maka mereka akan ditujukan satu acarya dan satu kempo dan bila mana kempo tidak ada di sana maka ada acarya yang ada di sana jadi jadi dalam hal dalam hal dharma kempo dan tutor atau acarya ini itu adalah seseorang menggantikan orang tua ini jadi dalam hal ini yang menggantikan orang tua mereka itu adalah kempo atau acarya ini jadi ini sangat jelas sekali disajikan dalam Vinaya Vastu dalam bahasa Tibetan dan pada saat ini kita berbicara tentang kempo dan acarya itu tidak berarti kempo yang memberikan andasila dan kita juga tidak saat ini juga tidak akan terus tinggal sama kempo dan mereka menjaga kita bukan saat ini tetapi sesungguhnya menurut Vinaya acarya ini dan Big Subaru ini harus tinggal bersama dan harus selalu membimbing mereka jadi secara ringkas orang yang paling menunjukkan ada harus melakukan ini dan itu itu adalah kempo itu adalah tanggung jawab utamanya tetapi ketika dia tidak mempunyai waktu maka acarya ini yang akan mendetikan kempo itu dan ia akan mengambil tanggung jawab untuk menjaga biksu ini dan berapa lama ini dan ini akan memakam waktu 10 tahun dan jadi sesuara akan mempelajari Vinaya selama 10 tahun dari kempo ataupun acarya ini jadi anda harus melakukan ini anda tidak boleh melakukan ini dan sebenarnya jadi mereka memberikan bimbingan ataupun petunjuk pada saat itu pada saat itu sutra-sutra itu kan belum dijadikan tulisan jadi pada saat itu guru-guru mereka akan ajaran-ajaran Buddha itu dihapal dan kemudian dengan dengan oral mereka akan mengajarkan kepada biksu baru ini mereka itu harus mendengarkannya dan mengingat dan mempraktikannya menghapalkannya jadi inilah cara mengajarkannya dan menurunkan silah-silahnya dan disini dikatakan 6 tahun setelah pencerahan Buddha Sang Buddha suatu hari pergi ke negeri ke lainnya dan pada saat itu terdapat seorang bernama Udayi datang menyebut Sang Buddha dan pada saat itu Sang Buddha menyuruh Sariputra menjadi Kempo daripada Udayi dan menetapkan metode baru memperkenalkan biksu dan ini adalah menurut cara ritual daripada Tibetan yang di belakangan muncul atau yang muncul berekangan Suri jadi pada saat itu Sariputra menurunkan silah kepada Udayi jadi cara yang metode yang cara untuk menabiskan biksu itu adalah merupakan cara yang belakangan muncul jadi ini menurut cara penjelasan daripada tradisi Tibetan jadi pada umumnya pada saat menurunkan silah pada saat itu pertemuan seluruh biksu itu harus kumpul pada saat itu tetapi belakangan sudah tidak perlu lagi untuk menjadi sedemikian banyak biksu jadi ada 10 orang biksu saja di hadapan mereka sudah bisa menerima silah tetapi pada saat itu masih ada satu kondisi banyak sekali biksu yang pergi ke luar tempat untuk menyebarkan darma contohnya adalah Katia Nana di daerah terpencil yang menyebarkan darma dan pada saat itu ada orang yang ingin menjadi biksu tetapi pada saat itu sangat sulit untuk mengumpulkan 10 orang biksu dan mereka bertanya pada Buddha dalam kondisi seperti ini bagaimana pula dan Buddha mengatakan tidak masalah bila mana dalam seperti ini ada 5 biksu saja sudah cukup untuk menurunkan silah kebikuan bagaimana bagaimana cara menurunkan silah dan menerima silah kita tidak membicarakan lebih banyak lagi jadi bagi orang yang ingin yang ingin mengambil silah harus menemukan seorang guru atau seorang kimpo yang menurunkan silah lalu kemudian ia harus menjelaskan kepada kimpo atau guru tersebut apa tujuan ingin menjadi biksu dan kemudian kimpo atau biksu senior ini meriksa apakah ia memenuhi prasyarat untuk menjadi seorang monastik atau biksu harus diteliti dulu diperiksa 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 Jadi pada saat itu, suami Kempu sesudah memutuskannya, dia akan mengatakan pada orang tersebut, dia akan mengatakan kepada seorang upadaya dan mengatakan kepada biksu yang lain bahwa anggota lain bahwa dia akan menerima orang ini untuk menjadi biksu dan akan membingungnya selama 10 tahun dan bila mana pada saat itu para anggota sangga juga mengatakan maka proses penurunan sila itu penurunan sila itu dilaksanakan lalu dirampungkan yang berapa sila-berapa sila itu dirampungkan Jadi orang kandidat tadi itu murid daripada anggota biksu senior ini lalu bagaimana kehidupan mereka itu maka ia harus menjalani kehidupan ini di bawah bimbingannya bahwa ia harus belajar menjalankan sila bagaimana menjalankan meditasi bagaimana menjalankan ajaran agama Buddha, praktis, dan sebagainya Jadi mengenai meditasi dan ajaran-ajaran lain bila mana ia mendapatkan izin daripada gurunya maka ia juga boleh mempelajari hal-hal ini dari seorang guru lain yang memang mempunyai kealian khusus dalam hal itu namun bagaimanapun juga sang kempo ataupun upadaya ini harus memerawatnya sang siswa itu seperti putranya sendiri dan siswa harus melayani kempo-nya seperti ayahnya mereka harus berbagi saling berbagi makanan saling menjaga ketika mereka sakit jadi singkatnya mereka harus menjalani kehidupan yang saling membantu dan berlatih saling membantu dan menjalani kehidupan berlatih dharma menurut beberapa cendikiawan Jepang ketika organisasi awal-awal tumbuh tumbuh besar maka para biksu ini sudah tidak punya waktu cukup lagi maka adalah caasariah ini yang muncul kempo ini sudah tidak punya waktu lagi maka acariah ini muncul jadi bagaimanapun juga disini dikatakan jadi disini dikatakan bahwa baik kempo ataupun upadaya ini kedua hal ini adalah orang sangat penting sekali dan berikutnya saya akan berbicara tentang tiga dharma ataupun sorry tiga dharma biksu jadi seorang biksu bukan hanya menjalankan sila saja tetapi di luar penampilan luar itu mereka juga harus berbeda dari para perumat tangga mereka harus menggunakan jiba jadi jadi ketika juba dharma ini disebut trijibarang jadi ada juba bagian atas untuk tubuh bagian atas inilah yang disebut sebagai juba bagian atas juba kain bawah untuk dikenakan di tubuh bagian bawah dan juba luar atau sanggati atau namjar itu untuk dikenakan di atas jadi terdapat itu terdapat perbedaan dengan juba atas jadi menurut binaya mulasar wastiwada dalam kanon juba luar sanggati hanya dikenakan pada upacara-upacara khusus jadi terdapat tujuh kesempatan untuk menggunakan juba sanggati ini selain daripada itu tidak mengatakan itu tetapi ketika tidak dipakai ia harus disimpan dengan sangat baik dan dihargai sebagai sesuatu yang sangat penting dan sanggati ini hanya dimiliki oleh seorang biksu dan tentang ketika juba dharma itu harus bebas dari gaya ataupun dekorasi apapun model-model yang yang terlalu fensi jadi mereka harus sedemikian rupa sehingga bebas daripada kemelekatan daripada siapapun yang melihatnya jadi oh tidak ada oh ini bagus sekali dan sebagainya tidak boleh seperti itu dan pada saat ini banyak orang yang berpakai branded-brand membuat dirinya merasa sangat bagus dan mereka mencetak brand merek dari pada paket itu dari atas sampai ke bawah supaya orang-orang melihat saya oh biar orang mengatakan oh dia pasti sangat kaya sekali dan sebagainya dan tidak seperti itu untuk bagi miksu dan ketika Anda melihat para miksu jadi para miksu itu tidaklah untuk dilihat oh bagaimana ia adalah orang yang sangat berkesan pakainya sangat berkesan dan sebagainya jadi jubah monestik ini pada umumnya terbuat daripada potongan-potongan kain yang dibuang sesuatu dibuang oleh seseorang jadi mereka kemudian menyatukan lagi menjadi kembali lagi potongan-potongan kain buangan orang ini ataupun ada sponsor yang memberikan memberikan mereka persembahan kain untuk dijadikan jubah kemudian mereka juga akan memotongnya menjadi kain kecil-kecil baru menjadi dijahit lagi kembali jadi menjadi jubah jubah biksunya jadi mengenai warna jeneguan jepang hiraka wa akira menegaskan bahwa jubah wihara harus diwarnai dengan warna coklat muda yang disebut kashaya sebelum digunakan tetapi menurut winayamula sahwarsi wadah tibet dikatakan bahwa jubah itu berwarna merah kuning dan biru dan warna lain tidak boleh dipakai ketika kita berbicara merah kuning dan biru itu bukan biru kuning merah merah yang sangat menyolok begitu jadi tidak boleh dicelup jadi warna yang gemilang atau mencolok begitu jadi iya bukanlah warna yang sangat cemerlang begitu jadi jika seorang pendonor memberikan kain yang berwarna sangat cerah dan sangat bagus seperti misalnya merah yang sangat menyala sekali bila mana mereka memberikan itu maka Anda harus memcucinya dulu dan membuatnya menjadi pudar dan bila mana Anda sudah mencucinya tiga kali satu kali tidak cukup harus mencucinya sampai tiga kali sehingga warna yang semelang itu menjadi pudar itulah yang Anda butuhkan tapi kadang-kadang kain itu sesudah dicuci tiga kali walaupun sudah dicuci tiga kali masih cemerlang warnanya masih menyolong dan kalau berdemikian itu Anda memakainya tidak masalah karena Anda sudah mencobanya untuk mencucinya tiga kali tetapi untuk membuatnya memudar tetapi tidak bisa berhasil itu tidak masalah itu sudah tidak masalah jadi bagaimanapun juga juba itu tidak boleh mempunyai warna yang atraktif ataupun yang mencolok jadi ia harus dibuat menjadi warna yang agak puram ataupun yang pudar jadi ketika kita berbicara tentang ketika kita berbicara tentang tiga juba dharma juga ada panel-panel kita juga berbicara tentang berapa banyak panel atau potongan panjangnya dari juba bawah juba atas dan sebagainya terlebih terlebih mungkin mengenai pola panel dan panjangnya saya tidak akan berbicara lagi untuk saat ini kalau ada waktu saya akan membicarakan lebih detail pada saat ini mungkin kita tidak akan melihat lagi juba-juba dharma untuk melihat pada zaman Buddha awal jadi kita tidak dapat membayangkan bagaimana mereka apa mereka dipakaikan pada saat itu mungkin saja para praktisi dari terawata di Sri Lanka Thailand Burma dan Laos juba mereka mungkin saja yang paling dekat mungkin yang paling dekat dengan Buddhis awal yang Tibet mungkin lumayan dekat dan yang paling berbeda itu adalah yang tradisi China saya rasa itu adalah yang paling jauh menurut saya berdasarkan juba daripada piksu ini mengenai hal kita tidak membicarakan yang satu lebih baik atau lebih tidak baik kita hanya berbicara tentang kepercisan ataupun kesamaan jadi berikutnya saya akan berbicara tentang bagaimana anggota sangga mendapatkan makanannya dan di mana mereka tinggal dan untuk membicarakan hal ini anggota sangga parasat itu mereka harus pergi untuk berpindah patah untuk mendapatkan makanan mereka jadi mereka harus pergi ke rumah-rumah untuk meminta dana makanan jadi karena meminta-minta makanan makan maka anda tidak bisa mengharapkan bahwa semua makanan anda itu adalah makanan yang baik jadi apa yang anda harus anda harapkan adalah anda hanya mengharapkan untuk tidak kelaparan untuk mengisi perut anda jadi demikian juga anda tidak bisa untuk memilih makanan anda anda tidak boleh mengkritik kualitas makanan anda tidak bisa mengatakan keluarga ini adalah makanannya enak keluarga sana makanan tidak enak anda tidak bisa mengkritik kualitas makanan seperti itu jadi orang datang meminta makanan maka mereka memberikan itu sudah sangat bagus bukan dan sebagai tambahan bila mana anda mengkritik nyalakan mungkin saja mereka akan tersinggung oleh sebab itu anda tidak boleh mengatakan mana yang anda suka mana yang tidak suka mana yang bagus mana tidak bagus dan menurut cendek kawan jepang hirakawan apa yang ia katakan adalah selama masa buddhisme awal ketika anggota sangga pergi berpindah patah mereka tidak dijanak untuk mencari rumah tangga yang kaya contohnya adalah bila mana anda pergi ke rumah yang kaya anda akan mendapatkan makanan yang enak tetapi menurut binaya anda tidak boleh sering sekali pergi ke rumah yang kaya ataupun anda harus menghindarinya karena anda berpikir kalau anda pergi ke rumah yang kaya maka bila mana anda saja pergi ke kaya itu sejak maka itu akan menjadi satu gangguan bagi orang kaya tersebut jadi oleh sebetulnya hidra kaya mengatakan karena ia juga tahu pali maka mungkin ini yang tertulis di dalam vinaya pali jadi menurut kitab suci tibet mereka harus meminta sedekat dari siapapun yang mereka temui kaya ataupun miskin jadi mereka harus tidak mempunyai tujuan tertentu ke rumah manapun jadi ke rumah kaya ataupun ke rumah miskin tidak ada sengaja ke sana jadi pada saat itu ketika anda berpindah pada sampai di rumah siapa anda harus meminta dari rumah itu jadi apakah pada saat kita kajuk malam di berkaya dan selama masa kajuk malam ketika kita mengatakan semua anggota sanggaan untuk pergi ke pindah patah di desa-desa Anda tidak siap siapkan makanan di sini mereka akan mengatakan kemana kita akan pergi mungkin kita tidak diberikan makanan dan sebagainya dan bila mana anda tidak mempunyai makanan dan anda harus meminta makanan mungkin itu tidak begitu mudah jadi pertama anda harus memiliki satu mangkok patra dan kemudian anda sampai ke desa-desa India dan meminta makanan bisa bayangkan mereka juga tidak cukup makanan yang mereka miliki dan kita kalau kita masih tetap meminta mereka makanan bahkan bila mana mereka memiliki kita mungkin saja akan muncul kritikan dan sebagainya jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa sudah memakan makanan di wihara dan kita harus meminta-minta di kampung-kampung India mungkin kita juga tidak akan mau lagi memakan makanan mereka dan pada saat awal buddhisme kita harus pergi berpindah pada dan apapun yang mereka berikan itu kita harus memakan apa mereka berikan kita tidak bisa mengatakan saya ingin tambah lagi saya ingin ini itu Anda hanya menerima apa yang mereka berikan Anda harus bisa memakannya sebelum siang sebelum jam 12 siang dan setelah jam 12 siang Anda tidak 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 diizinkan untuk makan laki berbicara tentang daging apa yang di dalam buddhisme dikatakan bila mana bila mana daging yang tidak Anda lihat dengar atau diduga disembeli atau dengar untuk kepentingan Anda atau Anda tidak mencuriga bahwa itu daging disembeli untuk Anda maka Anda boleh memakan daging tersebut mungkin ini untuk hari tua karena pada saat itu tidak banyak fasilitas jadi masing-masing keluarga harus mempersiapkan makanan mereka mereka harus membunuh binatang yang mereka pelihara mereka tidak pergi ke supermarket dan membeli segala sesuatu tidak seperti saat ini Anda bisa membeli mendapat membeli segala sesuatu dengan mudah zaman dulu adalah sangat berbeda sekali Anda harus mempersiapkan memasak apapun yang Anda miliki jadi pada saat itu pada saat itu Anda harus memakan daging yang murni dari tiga tiga persyaratan ini dan khususnya orang yang sakit mereka mereka juga bisa memakan daging ini sebagai pengganti obat mereka dan tambahan Anda hanya makan sekali sehari jadi itulah yang disebut kedudukan tenggal jadi orang hanya memakan sehari sekali dan alasan itu Anda pagi tidak akan bermeditasi Anda akan pergi untuk meminta makanan Anda pergi ke desa-desa untuk meminta makanan dan kemudian Anda akan membawa makanan kembali apapun yang Anda dapatkan dan Anda makan jadi Anda harus menyelesaikan menghabiskan semua makanan itu sebelum makan siang jam 12 siang dan bila mana Anda sehat ada makanan tertentu yang tidak boleh akan boleh Anda makan seperti misalnya minum susur atau bubur susu dan sebagainya karena itu termasuk makanan yang bagus dan mewah karena kita semua sangat melekat pada makanan yang enak bukan jadi ada kemungkinan kita akan menghabiskan banyak waktu untuk mencari makanan yang bagus atau enak jadi gaya hidup pada saat itu bila mana kita memandangkan dari perspektif orang modre itu sangat sulit sekali demikian juga ketika berbicara tentang tempat di mana mereka tinggal anggota mereka mempunyai biara dan kamar untuk tinggal ataupun asrama untuk mereka tinggal ada tempat untuk mereka tinggal tetapi pada saat itu para biksu itu apakah mereka memiliki tempat-tempat semua biksu pada saat itu selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain jadi pada zaman dulu kita harus berpindah-pindah tempat atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain tetapi ketika kita berpergian ke tempat itu ada satu ranjang ataupun tempat tidur yang menunggu kita untuk di sana lalu tidak ada orang mempersiapkan itu semuanya lalu di mana Anda tinggal Anda harus tinggal di luar kalau ada pohon tinggal di luar pohon ini adalah merupakan hal yang sangat normal jadi contohnya di mana mereka pergi saya ulangin untuk lebih jelas biksu itu sampai di mana tidak ada tempat tinggal harus tinggal di pohon ataupun di bawah pohon dan di luar rumah dan sebagainya dan satu hal adalah selama musim hujan selain daripada musim hujan itu selain daripada musim hujan hujan sangat jarang turun sekali di India jadi oleh sebab itu maka untuk tidur di bawah pohon juga tidaklah terlalu sulit jadi pada saat itu pada saat itu sangha sangat inisiatif untuk menjalankan jalan gaya hidup yang seperti ini yang mereka itu jalani dengan sangat sukacita dengan inisiatif yang kemudian cara mereka menjalani gaya hidup pertapaan seperti ini disusun dan diberi nama 12 kualitas latihan yang disebut duta guna contohnya adalah mengenakan jubah dari pakaian atau kain-kain pakaian yang sudah dibuang oleh orang lain dan sebagainya mengenakan jubah yang dibuat dari pakaian yang sudah dibuang oleh orang lain jadi jadi mahak siapa adalah sangat terkenal karena menjaga kualitas latihan ini kalau melihat demikian para biksu saat itu lebih kurang adalah sama seperti mirarepak makan sedikit pakaian juga sangat-sangat sederhana melihat hal demikian ini ya sama seperti mirarepak tidak sama seperti mirarepak tetapi mendekati menyerupai mirarepak para praktisi ini kalau kita melihat seperti ini saat ini kita sangat nyaman kalau mengatakan nyaman untuk para anggota saat sangga ini juga tidak begitu tepat itu sama seolah-olah seperti kita mengatakan para sangga dulu tidak nyaman tidak sekarang nyaman tidak seperti itu juga bagaimanapun juga kehidupan seperti dulu itu kita jalani seperti saat ini juga tidaklah mudah kalau kita menjalani kehidupan seperti itu pada masa ini juga akan terasa aneh karena pada masyarakat saat ini sudah berbeda bila mana dalam masyarakat seperti ini kita mesti menjalankan pertapaan sulit ini juga akan terasa sangat aneh jadi kita juga harus memahami kondisi India pada saat itu bagaimana jadi itu bukanlah masa abad seperti ini pada saat itu kehidupan seperti itu adalah sesuai dengan kondisi namun bagaimanapun juga disini kita harus memahami dan memahami bahwa cara praktis yang demikian itu tidaklah begitu mudah jadi menurut orang-orang kita saat ini untuk menjalani hal seperti itu adalah tidak mudah bila mana kita pada abad 21 ini mau menjalani kehidupan ditangga seperti itu juga adalah tidak mudah jadi kita saya rasa hari ini kita sampai disini saja berikut kita akan dedikasi kemudian 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 kemudian